Kenapa muka kamu? Coba lihat Astagfirullahaladzim Ternyata benar mas Mukanya itu hitam berbulu mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Kali ini saya Om Janim Sudah berada di sebuah lokasi Dan lokasi ini jalan ya pemirsa Jalan ini menghubungkan Antara desa ya Jadi desa sebelah sana Dan sampai ke desa sebelah sana juga Dan saya mendapatkan kabar juga Dari orang yang suka lewat jalan sini Jadi kalau mereka itu lewat Malam hari lewat sini Suka ada yang Yang menghadang Seperti katanya sosok Sosok perempuan Rambutnya panjang Cuman mukanya itu hitam Jadi mereka ketakutan Mereka itu mungkin Sempat berhenti Cuman setelah melihat wajahnya itu mereka kabur Karena ketakutan Dan saya Tadi Sore sebelum malam Sempat ngecek lokasi sini Saya turun ke bawah Tapi saya tidak menemukan apa-apa Dan siapa tahu malam ini Saya akan coba Untuk Mencari sosok tersebut Apakah itu sosok Ataupun manusia Saya juga tidak tahu Mudah-mudahan sih bisa menemukannya Dan Kita langsung saja pemirsa Jangan lama-lama lagi Ayo mas Langsung saja mas Bismillahirrahmanirrahim Katanya sosok perempuan Pemirsa Tapi Katanya Jadi badannya itu Tidak terlalu Tidak terlalu besar Masih seperti Anak muda Cuman itu Mukanya itu hitam Seperti berbulu hitam Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu yang ada di tempat ini Yang suka Menghadang Orang yang lewat Di jalan ini Keluar Manusia Ataupun kamu itu sosok Coba keluar Temuin saya Siapa kamu sebenarnya Ayo keluar Bismillahirrahmanirrahim Lakaulakwatailahbillah Jadi pemirsa Sosok ini Emang seperti manusia Katanya Dia berpakaian Seperti manusia Cuman itu Anaknya itu Mukanya itu Seperti berbulu Hitam Hitam legam Jadi saya penasaran Langsung datang Ketempat ini Dan ngecek-ngecek Lokasi tempatnya Emang lokasinya disini Cukup luas Dan juga Ada jurang juga Disini Sebelah sana juga Jurang Jadi kalau Jarang Mungkin yang lewatin Jalan sini Kalau malam hari Nah gara-gara itu Satu Mungkin lokasinya Ini banget Seperti hutan Jurang Dan juga Kalau malam hari itu Jarang sekali Orang yang lewat sini Karena disini Nggak ada Lampu penerangannya Jalan sini Karena ini Seperti di tengah-tengah Hutan Penirsa jalannya Cuman menghubungkan Desa satu Ke desa lainnya Astagfirullahaladzim Dia suka melambaikan tangan Memberhentikan orang yang Mungkin naik sepeda Atau naik mobil Ataupun yang naik motor Dia suka berhenti Melambaikan tangan Seperti ini Suruh berhenti Tapi setelah berhenti Melihat mukanya Langsung kabur lagi Karena mereka ketakutan Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Saya akan coba Untuk Coba Mendeteksi Keberadaan Sosok tersebut Ataupun Manusia Saya kurang tahu juga Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Astagfirullahaladzim Memang saya merasakan Di tempat ini Jadi Tapi saya merasakan Banyak sekali sosok Di tempat ini Cuman Ada satu Memang yang saya rasakan itu Lain gitu Beda Dengan sosok-sosok yang lain Astagfirullahaladzim Saya sempat Sekilas Dari pandangan saya itu Melihat wajahnya memang Seperti berbulu Tapi Ininya tangan Kaki Itu normal Seperti manusia Cuman itu yang anehnya itu Jadi Mukanya hitam Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Keluar kamu Kamu yang ada di tempat ini Yang suka menghadang Orang yang lewat jalan sini Keluar Manusia atau bukan kamu Ayo keluar Astagfirullahaladzim Ayo keluar Siapa kamu sebenarnya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Siapa kamu Kamu yang berarti Yang suka menghadang Orang yang suka lewat Jalan sini Apa maksud kamu Saya lihat ini Kamu perempuan Kenapa berada di tempat ini Lagi ini malam hari Astagfirullahaladzim Kenapa muka kamu Coba lihat Astagfirullahaladzim Ternyata benar mas Mukanya itu hitam berbulu mas Astagfirullahaladzim Jadi sampai sini mas Astagfirullahaladzim Sampai leher pemirsa Berbulu Kenapa wajah kamu bisa seperti itu Dan kenapa kamu berada di tempat ini Coba kamu bilang ke saya Kamu dibom Siapa yang buang kamu Warga Kenapa dibuang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi pemirsa Jadi perempuan ini dibuang Sama warga Ke area sini Karena Mungkin mereka takut Karena mukanya itu Penuh dengan bulu Dan katanya Dibilang dia ini Kutukan Jadi manusia kutukan Kok bisa bilang begitu Kenapa emang Kalau muka kamu seperti itu Emang sih ada anehan Di muka kamu itu Astagfirullahaladzim 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 Jadi pemirsa Jadi dulunya Jadi dulunya Ibunya ini mengandung Tapi bapaknya itu suka berburu Jadi suka berburu Binatang Binatang apa yang biasanya diburu Sama ayah kamu itu Sama bapak kamu Berburu lutung Jadi katanya dibawa pulang Terus sampai rumah itu Lutunya itu Dimasak Dan buat makan Dan istrinya juga yang lagi hamil Ini Ikut makan Astagfirullahaladzim Mungkin itu benar Dik Tidak kena kutukan Jadi dia lahir ini Katanya bukanya sudah hitam Seperti ini Betul Astagfirullahaladzim Kasian banget nasib kamu Kamu ingin pulang Tapi kalau kamu pulang Pasti Mungkin Orang desa Tempatnya Pasti menggesir kamu lagi Kalau Muka kamu masih seperti ini Jadi Jadi wajah kamu ingin normal Seperti orang-orang Biasa gitu Astagfirullahaladzim Mungkin saya bisa membantu kamu Saya akan coba untuk membantu kamu Setelah mungkin Membantu kamu Kamu bisa pulang Dengan tenang Ke rumah kedua orang tua kamu Kamu dari sini Jauh gak tempat kamu dari sini Jauh Astagfirullahaladzim Saya akan coba untuk Mengobatin kamu Bismillahirrahmanirrahim Saya serius Saya kasihan melihat Kadang kamu seperti ini 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 hutan Ini jurang disini Kamu selama ini tinggal Tinggal dimana Mungkin apa di dalam hutan Ada sebuah Hubung Apa di tempat ini Tempat tinggal kamu Kamu tinggal di hubung Kamu makan itu dari mana Makan Makan buah-buahan apa Mungkin Tanaman-tanaman warga yang ada disini Yang ditanamkan warga Astagfirullahaladzim Jadi makan seadanya Jadi makan seadanya Akan membantu kamu Saya akan cabut beberapa Mungkin bulu kamu Tapi kamu jangan teriak Bismillahirrahmanirrahim 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 Insya Allah kamu Akan sembuh Ini saya sudah mencabut Bulunya pemirsa Ini bunyinya hitam banget Ini buat Saya ritual akan Ngobati Perempuan ini Mudah-mudahan Bisa kembali normal Ke Mungkin Manusia biasa mukanya Coba Mbak Mas Kain hitam Mas Ada gak mas Silah Alhamdulillah Kamu berdoa Kamu juga kan mungkin Punya agama kan Berdoa Menurut Agama kamu Saya akan bantu Bismillahirrahmanirrahim Sementari korek Gimana nih koreknya Kita akan coba Membakar Bulunya tadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali wujudnya Seperti Manusia Normal Semoga Dilansekan Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Kembalikan Wujudnya Seperti Manusia Normal Dia gak bersalah Tolong Hancurkan Kutukan Yang menyelemuti Tubuh Perempuan ini Lahaulahulah Fatulillah Astagfirullah Cerita Nesu Masih Day Masih Saatulillahirrahim Selvin Whoo Sampai jumpa. Lahan, wala-wala. Lahan, wala-wala. Sampai jumpa. Awawak. Sampai jumpa. Tua! Ah, bish up. hai 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 Alhamdulillah di dalam lihat muka kamu muka sudah kembali normal seperti manusia hai 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 kemulung-mulung langsung pulang apa mungkin mau ikut saya dulu ke tempat saya ntar saya ikut sebetul saya anterin rumah kamu kamu kan kamu tahu nggak lama kamu masih ingat hai 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 rendah Hai masih ada sisa-sisa pun bisa kutukan yang masih menempel dalam tubuhnya ini hanya kutukan karena akhirnya ini sering berbunuh lutung Hai bisa di sini itu sedang hamil mungkin enggak baca bismillah apa gimana gitu nggak sebetulnya enggak termising nggak apalah jadi semakanya ini dulunya ke anaknya seperti ini mukanya seperti ada kutukan dari lutung-lutung yang pernah dibunuh sama ayahnya hai 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 Allah 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 alhamdulillah sudah normal kembali menjadi manusia seujurnya tapi kamu juga kembali ini sebenarnya mukanya cantik banget Mas Hai terima kasih banyak ya Pak terkamu ikut saya pulang ya rumah saya nanti kalau sudah yang harus saya antarkan ke rumah kamu iya pak tadi dipotong rambut kamu jangan sampai panjang seperti ini iya pak tapi kalau saya punya sekarang saya tidak akan diusir lagi pak kalau nanti saya juga akan menjelaskan keluarga orang tua kamu kalau kamu ini benar-benar disayang dijaga buat kalian yang ada di rumah kalau misalnya mungkin istri kalian lagi amin jagalah ini perilaku kalian jangan sampai seperti ayahnya tampuan ini berburu tanpa apa namanya itu tanpa memikirkan akibatnya yang akan terjadi seharusnya kan kalau istri lagi amin itu biasanya bilang amin-amin ya kan begitu biasanya amin-amin cabang bayi dan kalau bisa ya jangan lah jangan sampai yang intinya membunuh hewan ramukan hewan juga dilindungi jadi seperti itu kamu nama kamu siapa nama kamu siapa tarik namanya juga bagus kita tarik sudah kamu tarik ke saya baru ke base camp saya dulu bersama teman saya baru kalau sudah terang sudah pagi kita pulang ya ya sama-sama dan juga kamu juga harus ini ya kalau sudah pulang sudah berbaur dengan masyarakat harus berperilaku yang baik ya ya jangan lupa sama yang di atas agama kamu apa ya intinya ya menurut kepercayaan agama kamu lah berbuat baik dan juga bilang ke orang tua kamu ya bersedekah lah agar menghilangkan sisa-sisa kutukan yang ada di dalam tubuh kamu dan larilah kamu itu gak pakai ini sama sekali ya gak pakai sendal sama sekali yang ntar saya kasih disana ya yaudah yuk kemul sedikit pulang saya aja dulu sebenarnya kasihan banget milsa dia sebenarnya cantik banget ini masih kecil ini belum dewasa kelasannya masih yang mungkin baru sekitar 17 apa 18 tahun ini ayo insya Allah gak bakalan balik lagi ya itu intinya kamu itu harus berbuat baik ya dan juga bilang sama orang tua kamu sering bersedekah dan jangan suka intinya berburu hewan-hewan liar di liar di hutan seperti yang sering dilakukan sama ayah kamu ya supaya agar aura kutukan di dalam tubuh kamu ini bisa lama-lama akan hilang sama sekali bersih saya kasih ini dulu ini buat jaga-jaga kamu juga ini cincin dari saya yang mungkin kalau ada apa-apa kamu bisa usap tiga kali seperti ini kamu pegang kalau ada apa-apa kamu bisa menghubungi saya lewat micen itu apa diketuk apa gimana insya saya akan mendengar panggilan ramu dengan batin ya 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 ya